Ya pemirsa, sekitar 30 miliar dana alokasi khusus akan digelontorkan dalam peningkatan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Meski demikian, pengerjaan masih belum bisa dilakukan karena masih dalam tahap lelang. Pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Timur gelontorkan 30 miliar anggaran dana alokasi khusus atau DAK untuk penanganan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Kepala Bidang Bidang Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Cabung Timur, Susiana mengatakan, pada tahun 2022 ini sekitar 30 miliar anggaran akan digelontorkan melalui dana alokasi khusus kementerian PUPR. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan dalam beberapa kegiatan peningkatan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Timur. Beberapa kegiatan tersebut masuk dalam rencana pembangunan panjang jalan kelas B, dengan panjang 17,9 km, dengan asfal sepanjang 6 km, rigit beton 4,2 km, dan pembangunan box kulper sebanyak 13 unit. Susiana menjelaskan saat ini masih belum ada penanganannya, sebab masih dalam tahapan lelang, sementara beberapa kegiatan juga ada yang masuk dalam dana APBD, namun masih harus dimasukkan ke dalam sistem POCJA. Susiana menambahkan kondisi jalan yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Timur saat ini terdiri dari beberapa kelas, diantaranya sedang 17,785 dengan panjang jalan 209,54 km, Sedangkan 58,02 persen dengan panjang 683,38 km, rusak ringan 12,44 persen dengan panjang jalan 146,54 km, dan rusak perat 11,75 persen dengan panjang 138,38 km, dan adapun kondisi jalan mantap sudah mencapai 75,81 persen. Selain itu, pada tahun 2022 ini ruas jalan yang ada di Kabupaten Tanjung Cabung Timur akan mengalami perubahan panjang. Hal itu disebabkan karena ada beberapa kegiatan di 5 tahun terakhir atau di SK Kabupaten pada tahun 2017 lalu, yang masih ada yang belum masuk, sehingga di tahun 2022 ini Pemkap Tanjung Cabung Timur akan melakukan repisi, dan sejauh ini masih dalam proses perhitungan dan baru akan dikeluarkan pada akhir tahun 2022 mendatang. Dikarenakan sampai dengan saat ini kan kita belum ada penanganan, namun ada rencana kegiatan panjang jalan yang akan kita lakukan penanganannya, dengan agregat kelas B insya Allah dengan kurang lebih 17,95 km, dengan asfal kurang lebih 6 km, kemudian rigid beton dengan 4,2 km, dengan box cover sebanyak 13 unit. Terima kasih telah menonton!